Tawasan masker rebet Palembang heboh pada Rabu pagi. Sesusok mayat ditemukan dicor di kolam di dalam sebuah ruko distro. Warga pun beramai-ramai mendatangi lokasi untuk melihat proses penggalian jenazah oleh aparat kepolisian. Jenazah tersebut adalah karyawan kooperasi Mekar bernama Anton, warga suak simpur Palembang. Sudah hampir dua minggu dia tidak pulang, tepatnya sejak 8 Juni lalu. Keluarga Anton sudah melapor ke polisi. Sejak menghilang dari tanggal 8 Juni 2024. Jadi kami selaku puasa hukum dari keluarga Torban. Waktu kehilangan pada hari minggu kami lakukan kepolisian suarawi. Dalam proses tersebut kami juga melakukan didikman diri. Pada hari ketiga, pada saat ini kami juga sudah ada dugaan. Tapi karena belum ada motif, tapi informasi ini tetap kami selakan kembangkan. Dan kami serahkan ke pihak terkait, posek dan tabus, kemudian juga poldat tetap kami koordinasi. Sehingga pada dua tiga hari lalu, pelaku didapat. Kemudian atas keterangan pelaku yang satu yang dapat itu, dia langsung menarap. Pelacakan nomor ponsel korban oleh polisi menunjukkan nomor tersebut berada di Batam. Polisi pun melakukan pengecekan ke Batam dan mendapati ponsel tersebut ada di tangan seseorang berinisial PN. Kepada polisi, PN mengakui korban sudah dibunuh dan jenazahnya dicor di dalam ruko. PN yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka itu juga mengaku, dia hanya membantu pemilik toko distro untuk menghabisi korban dan mengecor jasadnya. Menemukan ada satu kejanggalan, karena di mana terakhir rumah yang didatangi oleh korban ini dalam kondisi yang kosong. Dalam kondisi yang kosong, pihak tuan rumah tidak ada, dan setelah diintip kami menemukan adanya bercak darah. Demikian juga anggota setelah mengintip mendapatkan sebilah kater yang berlumuran darah. Diulangi hari Selasa, tanggal 25, kami telah menakukan penangkapan seseorang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana ini. Setelah kami gali, ternyata ini terjadi tindak pidana pembunuhan. Dilakukan penguburan di TKP, di mana terakhir korban ini mendatangi debitur yang kebetulan bekerja atau memiliki ruko yang ada di sini. Tersangka PN kemudian dibawa ke lokasi jenazah korban, dan polisi akhirnya melakukan penggalian dan mengangkat jenazah. Menurut tersangka PN, ada dua orang lagi yang terlibat, yaitu pemilik toko distro dan satu karyawannya. Keduanya saat ini tengah diburu polisi. Motif kasus ini diduga terkait utang di kooperasi, dan korban selalu menagih kepada tersangka. Saat menagih terakhir pada 8 Juni lalu, pelaku yang kesalah akhirnya menghabisi korban, lalu mengubur jenazahnya di bawah kolam. Palembang, Sumatera Selatan